Ya mungkin karena mereka remaja belia, terus mereka mungkin saling nyaman, terus mungkin Sava menemukan sosok yang pengertian. Ya memang Sava kan butuh sosok laki-laki gitu ya, sosok ayah mungkin. Nah kebetulan Bastian memang orangnya baik banget, terus mungkin seperti kayak memanjakan Sava gitu lah. Jadi memang Sava nyaman banget sama Bastian. Dan keluarganya Bastian, keluarganya Bastian itu sangat welcome sama Sava. Jadi Sava-nya liburan bersama itu ada kakak-kakaknya loh, ada kakaknya dan teman-temannya. Memang mereka ada acara kalau nggak salah konser, apa sih, flum atau apa gitu. Jadi memang berangkat rame-rame, 8 atau 12 orang. Saya kan tidak hanya bisa berbicara sama Sava saja, saya bisa bicara juga dengan Babas, dengan leluasa. Saya juga bisa bicara dengan mamanya Babas, dengan leluasa. Jadi buat kami, kedekatan mereka itu tidak perlu dicurigai atau tidak perlu kita was-was karena alhamdulillah kita kerjasama yang baik kok. Enggak, enggak, enggak. Kayak kemarin yang gosip, apa, check-in dan lain-lain itu aku malah bilang, ya sini yang ngomong awam atau lain sebagainya, aku bilang ya sini gue traktir ke hotel. Di hotel itu ada resto, ada kolam renang, ada cafe, ada bar, jadi nggak melulu kamar gitu. Aku lihat sendiri postingan beliau, ya pasti beliau sakit lah, sedih anaknya dibilang apalah segala macem. Halo, Bali nih, Bali ya kalau cowok nggak pakai baju atasan ya nggak masalah kali, kan memang Bali panas. Terus kan memang gayanya Babas kan memang agak, apa ya, agak funky gitu kan. Jadi ya cuek banget, buat aku nggak masalah sih, cuman memang mamanya sakit, sakit banget lah ketika lihat anaknya dibully seperti itu. Tapi kita, karena kan keseharian kan memang anak-anak tuh ya di rumah juga gitu, kayak Babas tuh sering juga di rumah, kita nongkrong bareng. Kita makan bareng, kita berenang bareng malah gitu kan, jadi ya nggak apa-apa sih, nggak, nggak perlu teh.